Demi meningkatkan keterampilan perang untuk menjaga keutuhan NKRIEI, puluhan komando batalion dan komandan kompi pasukan marinir se-Indonesia mengikuti latihan di pusat latihan tempur Puslafur Marinir Karang Tekok, Situbondo. Tak hanya di asa kemampuan menembak, para perwira menengah ini juga harus mengikuti latihan penembakan doper di mana peserta harus merangkak sejauh 100 meter sambil ditembaki peluru tajam di sisi kanan dan kiri. Beginilah suasana latihan komandan batalion dan komandan kompi marinir seluruh Indonesia di pusat pur marinir Karang Tekok, Situbondo. Tembakan beruntun yang dilancarkan pun menguji keberanian perwira dalam perang di medan tempur. Sambil merayap sejauh 100 meter, para perwira ini ditembaki pelatih terbaik marinir atau doper menggunakan senjata M16 berpeluru tajam. Selain itu, para perwira menengah ini harus mengikuti sesi latihan penembakan senjata artileri seperti tank dan rudal. Untuk merefresh, untuk mengingat kembali dari para penggunaan kopi dan penggunaan satuan yang ada di pos marinir agar tetap mempunyai jiwa-jiwa petarung sejati. Penembakan doper merupakan teknik latihan tempur angkatan bersenjata yang digunakan di Indonesia. Di sejumlah negara di dunia, teknik ini jarang dipakai. Kemampuan penembakan doper tersebut salah satunya dimiliki pasukan marinir TNI Angkatan Laut Indonesia. Selain menguji kemampuan melewati pertempuran doper, peserta memantapkan kemampuan menembak dengan senjata laras pendek. Latihan para komandan batilon itu diikuti total 189 peserta dari pasmar 1, pasmar 2, dan bergit 3 marinir TNI AL yang berlangsung 3 hari. Saya Nangali Mustafa, Stubondo.